Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar bertanya dan berdiskusi masalah akreditasi Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang profil risiko Jadi ini masalah yang baru jadi mungkin Bapak Ibu perlu memperhatikan Karena di standar akreditasi yang baru tahun 2023 diminta tentang profil risiko Jadi Bapak Ibu harus bisa menyusun profil risiko ini dengan benar Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP Baik kita pahami dulu tentang apa yang dimaksud profil risiko Jadi yang dimaksud profil, profil itu adalah grafik ya Atau bagan atau apa itu kolom-kolom atau ekstrisar Yang memberikan fakta tentang hal-hal yang khusus Itu yang dimaksud dengan profil Sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif Jadi risiko itu adalah kemungkinan yang berdampak negatif Soalnya kemungkinan itu ada dua Kemungkinan yang berdampak positif atau kemungkinan yang berdampak negatif Sedangkan yang dimaksud risiko adalah kemungkinan yang berdampak negatif terhadap tercapainya suatu sasaran Definisi ini sesuai dengan PMK 25 tahun 2019 Masih kita pahami lagi tentang yang namanya profil risiko Jadi profil risiko adalah suatu risiko prioritas Jadi sekali lagi di standarnya itu disebutkan bahwa yang namanya profil risiko adalah Risiko prioritas berdasarkan evaluasi terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko Yang ada pada data risiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut Jadi maksudnya Bapak Ibu sebelumnya akan mengidentifikasi risiko-risiko Kemudian dimasukkan dalam data risiko Nah risiko-risiko itu kemudian dievaluasi Dan dari hasil evaluasi itu akan ada risiko prioritas Nah yang dimaksud profil risiko adalah risiko prioritas Berdasarkan evaluasi terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko Jadi itu yang dimaksud profil risiko menurut standar yang diminta di standar Bukesmas Yang terbaru tahun 2023 Bagaimana formatnya Format profil risiko ini kami ambil dari PNK 25 tahun 2019 Bapak Ibu nanti bisa melihat ini Di PNK 25 tahun 2019 Itu ada contoh format profil risiko Jadi kita menggunakan format ini Jadi format ini terdiri dari 9 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yang kolom pertama itu nomor Jadi nanti risiko itu ditulis ini 1, 2, 3, dan seterusnya Kemudian kolom kedua tentang kategori risiko Kolom ketiga tentang pernyataan risiko Kolom keempat tentang akar masalah dari risiko itu Kemudian kolom kelima tentang dampak Jadi risiko itu memberikan dampak berapa Dikasih nilai ditulis di sini Kemudian probabilitasnya atau frekuensi dari risikonya itu berapa Ditulis di sini Kemudian kontrolabilitas Dari risiko itu ditulis di sini Kemudian di scoring Caranya men-scoring itu Kolom 5 kali kolom 6 kali kolom 7 Jadi ini hasilnya berapa-berapa Dikalikan itu ketemu scoring Kemudian dari beberapa risiko itu Kemudian di ranking Rankingnya ditulis di sini Jadi begini bapak ibu ini format profil risikonya Jadi bapak ibu kalau membuat profil risiko Menggunakan tabel dengan kolom-kolom seperti ini Berikutnya kita bahas kolom per kolom Kolom yang pertama tadi tentang nomor Jadi nomor itu nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya Sekarang kolom yang kedua Kolom yang kedua itu kategori risiko Nah bapak ibu nanti harus menentukan Masing-masing risiko itu mempunyai kategori Nah kategori itu sudah ada daftarnya Nah jadi bapak ibu tinggal menyesuaikan Jadi Macamnya kategori risiko itu Yang pertama adalah Satu nomor satu adalah Risiko keuangan Jadi risiko keuangan adalah Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu Yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan belanja organisasi Jadi risiko keuangan itu adalah Risiko yang mempengaruhi pendapatan dan belanja organisasi Itu yang dimaksud risiko keuangan Kemudian yang kedua adalah Risiko kebijakan Yang dimaksud risiko kebijakan adalah Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi Baik internal ya maupun eksternal yang berdampak langsung pada organisasi itu Jadi maksudnya risiko kebijakan itu Risiko akibat adanya kebijakan itu yang akhirnya mengganggu atau berdampak terhadap organisasi itu Itu namanya risiko kebijakan Kemudian yang ketiga adalah Risiko kepatuan Jadi yang dimaksud risiko kepatuan adalah Risiko yang disebabkan oleh organisasi atau pihak eksternal Yang tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku Jadi maksudnya ini risiko itu akibat ya Baik organisasi maupun pihak luar Itu tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang sudah ditetapkan Itu kalau hal seperti itu namanya risiko kepatuan Kemudian yang keempat Ya adalah risiko legal Yang dimaksud risiko legal adalah Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi Jadi kalau kita diklaim oleh pihak luar Maka itu risiko itu ada namanya risiko legal Jadi ini empat ini masih ada lagi di slide berikutnya Berikutnya adalah risiko fraud Jadi yang dimaksud risiko fraud adalah risiko yang disebabkan oleh kecurangan Yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara Jadi maksud risiko fraud adalah risiko yang disebabkan oleh kecurangan Jadi di internal kita yang ya Setap-setap kita itu melakukan kecurangan sehingga merugikan keuangan negara Itu namanya risiko fraud Kemudian yang keenam adalah risiko reputasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan publik atau masyarakat Yang bersumber dari persepsi negatif organisasi Jadi maksudnya yang dimaksud risiko reputasi ini adalah Nama baik dari organisasi itu menurun ya Karena adanya sumber-sumber negatif di organisasi itu Kalau risikonya seperti itu namanya itu risiko reputasi Kemudian yang terakhir adalah risiko operasional Yang dimaksud risiko operasional adalah Risiko yang disebabkan oleh yang pertama ketidakcukupan Dan atau ketidak berfungsinya proses internal Kesalahan manusia atau kegagalan sistem Jadi operasionalnya ini tidak berfungsi Kemudian yang kedua Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi Jadi sekali lagi yang namanya risiko operasional itu Yang pertama memang di internal itu Ada hal yang menyebabkan operasional itu tidak jalan Atau karena pengaruh eksternal yang menyebabkan operasional itu tidak jalan Itu yang dimaksud risiko operasional Jadi Bapak Ibu nanti untuk yang kolom kedua Yang tentang kategori risiko Risiko yang Bapak Ibu buat itu Disesuaikan dengan risiko-risiko yang ada Ini nomor 1 sampai nomor 7 Berikutnya yang kolom yang ketiga Kolom yang ketiga ini berisi tentang pernyataan risiko Jadi Bapak Ibu harus bisa membuat pernyataan risiko Jadi pertanyaan risiko itu memiliki tiga komponen Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui Komponennya adalah komponen sebab Komponen sebab yang dimaksud sebab itu adalah fakta yang telah terjadi Fakta yang telah terjadi itu namanya sebab Kemudian fakta itu menimbulkan risiko Jadi adanya fakta itu Fakta itu akan menimbulkan risiko Risiko di sini adalah risiko ketidakpastian yang negatif Itu yang dimaksud risiko Kemudian risiko itu akan menimbulkan akibat atau dampak Jadi sekali lagi Bapak Ibu dalam membuat suatu risiko Pertama dilihat faktanya dulu Jadi faktanya yang sekarang itu apa itu namanya sebab Kemudian sebab itu akan menimbulkan risiko Risiko adalah ketidakpastian yang sifatnya negatif Kemudian risiko itu akan mengakibatkan dampak Atau itu akibat Jadi sekali lagi nanti dalam membuat pernyataan risiko Ada tiga komponen ini adalah Komponen sebab, komponen risiko, dan komponen akibat Baik kita pahami lebih lanjut ya Tentang bagaimana cara menulis pertanyaan Pernyataan risiko Jadi sebab ya sekali lagi Yang namanya sebab adalah fakta Atau masalah yang sudah terjadi Jadi di Bukesmas atau di Fasankes Yang namanya sebab itu adalah fakta Atau masalah yang sudah terjadi Atau sedang terjadi Tetapi itu bukan risiko Kalau risiko itu sesuatu ketidakpastian Jadi yang namanya sebab itu ya Sesuatu atau fakta atau masalah Yang sedang terjadi di Fasankes itu Itu yang dimaksud dengan sebab Kemudian yang dimaksud dengan risiko adalah Ketidakpastian Jadi dengan adanya sebab ini Itu menimbulkan ketidakpastian Yang mungkin terjadi Tapi mungkin juga Risiko itu tidak terjadi Jadi risiko itu ada dua kemungkinan Bisa terjadi Bisa tidak terjadi Kemudian kalau terjadi Ya risiko itu bisa positif Bisa negatif Nah yang dimaksud risiko itu adalah Yang ketidakpastian Yang sifatnya negatif Kemudian dengan adanya risiko ini Kalau terjadi Itu menimbulkan akibat atau dampak Jadi akibat adalah alasan Mengapa itu berdampak penting terhadap tujuan Jadi ini ya Bapak Ibu sekali lagi dipahami Tentang perbedaan sebab Risiko dan akibat Kalau Bapak Ibu sudah bisa memahami dengan baik Nanti bisa membuat pernyataan risiko Kita pahami lebih lanjut Jadi kita beri contoh Misalnya Ketersediaan handsrap di ruang rawat inap terbatas Itu fakta Itu sudah terjadi ya Jadi sekali lagi Di rawat inap itu ketersediaan handsrap Ya itu terbatas Nah itu fakta Nah karena itu fakta Nah itu disebut sebab Kondisi ini Kondisi handsrap di ruang rawat inap Yang terbatas itu Memungkinkan Ya memungkinkan Tenaga kesehatan Tidak melakukan kebersihan tangan Jadi Dengan fakta Bahwa handsrapnya Di ruang rawat inap itu Terbatas Maka itu Membuat suatu kemungkinan Tenaga kesehatan Tidak melakukan kebersihan tangan Nah ini disebut risiko Jadi sebab itu Akan menyebabkan risiko Ya memungkinkan risiko itu Tenaga kesehatan Tidak melakukan kebersihan tangan Nah Kalau Kebersihan tangan Tidak dilakukan Maka itu akan memberikan dampak Ya Dampaknya adalah Angka Kejadian infeksi Akan meningkat Nah itu yang disebut Akibat Nah jadi Bapak Ibu Sekali lagi Tolong dipahami Bahwa Yang pertama adalah Dicari sebab Yang namanya sebab Adalah fakta Atau masalah Yang terjadi Di fashion guest Di sini dicontohkan adalah Ketersediaan handsrap Di ruang rawat inap Itu terbatas Itu sebab Nah Dengan adanya sebab Itu memungkinkan Ya Terjadinya risiko Ya Risikonya apa Petugas kesehatan Itu tidak akan Melakukan kebersihan tangan Itu risikonya Nah kemudian Risiko ini Akan memberikan Dampak apa Nah dampaknya adalah Angka kejadian infeksi Akan meningkat Kalau petugas itu Tidak cuci tangan Nah ini yang disebut Akibat Nah Dengan contoh ini Bapak Ibu Mudah-mudahan Sudah paham Apa yang Dimaksud sebab Apa yang dimaksud Risiko Dan apa yang dimaksud Akibat Ya Kita beri contoh yang lain ya Supaya Bapak Ibu Lebih paham Ini contoh yang kedua Belum dibuat SOP Tentang identifikasi Pasen Nah ini Fakta Nah karena ini fakta Faktanya Masalahnya Bahwa di Fayankes Di Pukesmas Itu Belum dibuat SOP Tentang identifikasi Pasen Ini fakta Nah Karena fakta ini Merupakan sebab Ya Jadi ini yang Fakta ini Yang namanya sebab Yaitu SOP Belum dibuat Nah Kalau SOP Belum dibuat Kondisi ini Memungkinkan ya Tenaga kesehatan Tidak melakukan Identifikasi Pasen Ini resiko Jadi Kalau SOP Tidak dibuat Pak Itu memungkinkan Tenaga kesehatan Tidak melakukan Identifikasi Pasen Ini namanya Resiko Nah Kemudian Kalau risiko itu terjadi Yaitu resiko Kalau Petugas itu Tidak melakukan Identifikasi Pasen Akan memberikan Dampak Ya Dampaknya apa Akan terjadi Misalnya Kesalahan Pemberian Obat Nah ini Namanya Akibat Jadi Dengan contoh ini Sekali lagi Sebabnya adalah SOP Tentang identifikasi Pasen Belum dibuat Kalau SOP Belum dibuat Itu akan Memberikan Resiko Apa Resikonya Tenaga kesehatan Tidak melakukan Identifikasi Pasen Ini resiko Nah Resiko ini Kalau terjadi Akan memberikan Dampak Akan memberikan Akibat Akibatnya apa Yaitu Terjadi Kesalahan Pemberian Obat Nah Bapak ibu Pelan-pelan Memahami ini Soalnya ini Penting Untuk Membuat Pernyataan Resiko Jadi Harus Dicari Sebabnya Apa Risikonya Apa Dan Akibatnya Apa Kalau ini Sudah Dibuat Maka Nanti Baru Dibuat Cara Menulis Pernyataan Risiko Kita Pelajari Lebih lanjut Di Slide Berikutnya Nah Sekarang Cara Menulis Pernyataan Risiko Jadi Ini caranya Menulisnya Tentang Pernyataan Risiko Soalnya Pernyataan Risiko Ini diminta Jadi Cara Menulisnya Menggunakan Kata-kata Karena Karena Titik-titik Titik-titik Ini diisi Oleh sebab Jadi Tadi Setelah Sebabnya Diketahui Itu Menulisnya Sebab ini Diawali Dengan Kata Karena Karena Titik-titik Titik-titik Ini diisi Dengan Sebab Kemudian Dilanjutkan Mungkin Nah Kemudian Diawali Mungkin Mungkin Ini diisi Dengan Risiko Kemudian Dilanjutkan Dengan Kata Sehingga Titik-titik Itu Akibatnya Ini Rumusnya Bapak Ibu Tolong Kuasa Ini Dengan Baik Jadi Cara Menulis Pernyataan Risiko Setelah Diketahui Sebab Risiko Dan Akibatnya Cara Menulis Pernyataan Risiko Adalah Karena Ya Titik-titik Itu Diisi Sebab Koma Mungkin Titik-titik Diisi Dengan Risikonya Terus Sehingga Titik-titik Diisi Oleh Akibatnya Ya Jadi Ini Sekali Lagi Ini Rumusnya Tolong Bapak Ibu Kuasai Ya Karena Sebab Mungkin Risiko Sehingga Akibat Ya Jadi Ini Rumusnya Untuk Lebih Pahamnya Kita Berikan Contoh Ya Cara Menuliskan Pernyataan Risiko Di slide Berikutnya Jadi Begini Bapak Ibu Cara Menulisnya Ya Karena Ketersediaan Hands Rup Di ruang Rawat Inap Terbatas Ini Sebabnya Ya Sekali Jadi Kalau Sebab Itu Dimulai Dengan Kata Karena Karena Keterbatasan Hands Rup Di ruang Rawat Inap Terbatas Ya Kemudian Dilanjutkan Setelah Koma Mungkin Ya Mungkin Saja Tenaga Kesehatan Tidak Melakukan Kebersihan Tangan Ini Risiko Ya Jadi Kalau Risiko Dimulai Dengan Kata Mungkin Kemudian Koma Sehingga Ya Angka Kejadian Infeksi Mungkin Meningkat Ya Ini Akibat Jadi Sekali Lagi Nanti Yang Biru Biru Ini Tidak Tidak Ditulis Sekarang Ini Saya Tulis Disini Supaya Bapak Ibu Paham Jadi Nanti Kalau Nulis Di Pernyataan Risiko Yang Biru Ini Dihilangkan Ya Jadi Penulisannya Nanti Yang Benar Begini Karena Keterbatasan Hands Rup Di ruang Rawat Inap Terbatas Mungkin Saja Tenaga Kesehatan Tidak Melakukan Kebersihan Tangan Sehingga Angka Kejadian Infeksi Mungkin Meningkat Nah Ini Cara Menulisnya Ya Jadi Sekali Lagi Karena Itu Ditulis Sebabnya Mungkin Ditulis Risikonya Sehingga Ditulis Akibatnya Cuma Yang Saya Tulis Biru Sekali Lagi Tidak Ditulis Dalam Pernyataan Risiko Untuk Lebih Jelasnya Kita Beri Contoh Sekali Lagi Tentang Cara Menulis Pernyataan Risiko Di slide Berikutnya Ini Kita Beri Contoh Cara Menulis Yang Kedua Ini Juga Karena Belum Dibuat SOP Identifikasi Pasien Ini Yang Sebabnya Mungkin Tenaga Kesehatan Tidak Melakukan Identifikasi Pasien Ini Risikonya Sehingga Dapat Terjadi Kesalahan Pemberian Obat Ini Akibatnya Ya Sekali Lagi Nanti Yang Biru Biru Ini Tidak Ditulis Jadi Karena Itu Menulis Sebab Mungkin Itu Menulis Risiko Kemudian Sehingga Itu Menulis Akibat Jadi Nanti Yang Menulis Yang Benar Adalah Begini Yang Birunya Dihilangkan Karena Belum Dibuat SOP Identifikasi Pasien Koma Mungkin Tenaga Kesehatan Tidak Melakukan Identifikasi Pasien Koma Sehingga Dapat Terjadi Kesalahan Pemberian Obat Jadi Itu Cara Menulisnya Pernyataan Risiko Dan Itu Nanti Dimasukkan Di Kolom Ketiga Jadi Masing Masing Risiko Itu Harus Dituliskan Pernyataan Risikonya Bapak Ibu Harus Pahami Ini Supaya Bisa Menulis Pernyataan Risiko Itu Dengan Baik Berikutnya Adalah Kolom Yang Keempat Kolom Yang Keempat Adalah Akar Masalah Mencari Akar Masalah Itu Bisa Melalui Yang Pertama Menggunakan Facebone Diagram Atau Menggunakan Pohon Masalah Atau Menggunakan 5Y Bapak Ibu Mana Yang Dipilih Tapi Saya Sarankan Menggunakan Ini Yang Paling Mudah Dan Sempurna Jadi Mencari Akar Masalah Saya Sarankan Bapak Ibu Menggunakan Facebone Diagram Jadi Untuk Kali Ini Kita Akan Jelaskan Tentang Apa Itu Facebone Diagram Akan Kita Sampaikan Di Slide Berikutnya Ini Facebone Diagram Jadi Yang Namanya Facebone Diagram 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 Tulang Ikan Jadi Ini Ikan Ini Kepalanya Ini Ekornya Kemudian Ini Duri Durinya Yang Ditulis Di Kepala Ini Masalah Jadi Masalah Ditulis Di Sini Kemudian Yang Di Duri Ini Penyebab Penyebab 1 Penyebab 2 Penyebab 3 Penyebab 4 5 Dan 6 Jadi Di Facebone Diagram Ini Sekali Lagi Masalah Ditulis Di Kepalanya Kemudian Masalah Ini Dicari Penyebab Penyebab Ini Ada Di Duri 1 Duri 2 Duri 3 Duri 4 Duri 5 Dan Duri Yang 6 Kita Beri Contoh Jadi Yang Disini Yang Dimasukkan Adalah Masalah Masalah Kita Tulis Disini Kemudian Masalah Ini Dicari Penyebab Penyebab Ada Di Duri Yang Pertama Ini Adalah Tentang Man Tentang Manusianya Nah Manusianya Siapa Yang Menyebabkan Masalah Ditulis Disini 1 2 3 Misalnya Kemudian Setelah Itu Ganti Di Duri Berikutnya Duri Berikutnya Tentang Money Berarti Tentang Anggaran Anggaran Ini Apa Yang Menyebabkan Ditulis Disini 1 2 3 Dan Seterusnya Kemudian Kalau Ini Sudah Dicari Sudah Ketemu Kemudian Dicari Di Duri Berikutnya Duri Berikutnya Tentang Metode Jadi Metode Apa Yang Menyebabkan Masalah Ditulis 1 2 3 Jadi Disini Ditulis Kemudian Kalau Ini Sudah Dicari Semua Dicari Lagi Duri Berikutnya Yaitu Tentang Material Material Apa Yang Menyebabkan Masalah Itu Ditulis Disini Kemudian Berikutnya Dicari Duri Berikutnya Yaitu Tentang Mesin Jadi Mesin Peralatan Peralatan Apa Yang Menyebabkan Masalah Ini Itu Ditulis Disini Kemudian Yang Terakhir Adalah Market Market Itu Kalau Dikita Sasaran Masyarakat Itu Apa Dari Masyarakat Itu Yang Menyebabkan Masalah Jadi Dengan Fisbon Diagram Bapak Ibu Masalah Ini Penyebabnya Akan Lengkap Ya Bisa Penyebab Yang Disebabkan Manusia Yang Disebabkan Anggaran Yang Disebabkan Metode Yang Disebabkan Material Yang Disebabkan Mesin Dan Peralatan Juga Yang Disebabkan Pasar Atau Masyarakat Nah Dengan Begini Bapak Ibu Begini Yang Dimaksud Cara Mencari Penyebab Masalah Menggunakan Fisbon Diagram Nanti Kalau Sudah Ketemu Nanti Dimasukkan Di Kolom Yang Keempat Ini Bapak Ibu Cara Mencari Penyebab Masalah Menggunakan Fisbon Diagram Kemudian Yang Kelima Kolom Yang Kelima Itu Dampak Yang Dimaksud Dampak Ini Adalah Dampak Dari Risiko Itu Jadi Risiko Itu Kalau Terjadi Dampak Apa Untuk Dampak Ini Bapak Ibu Menggunakan Tingkat Risiko Yaitu Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 Bapak Ibu Nanti Mengisikan Angkanya Ini Jadi Di Dampak Itu Di Kolom Itu Bapak Ibu Mengisikan Angka Ini Angka 1 Artinya Tidak Sektifikan Angka 2 Artinya Minor 3 Itu Moderate 4 Itu Mayor 5 Itu Katastrophic Disebut 1 Itu Tidak Sektifikan Jika Tidak Ada Cidera Jadi Kalau Dampak Itu Tidak Menyebabkan Cidera Itu Diberi Angka 1 Kemudian Yang Minor Itu Cidera Yang Ringan Misalnya Hanya Luka Lecet Hanya Luka Lecet Aja Dikasih Betadine Itu Ruka Ringan Itu Nanti Dampak Dikasih Nilai 2 Kemudian Yang Ketiga Itu Cidera Sedang Cidera Sedang Itu Misalnya Luka Robek Jadi Dampak Menyebabkan Luka Robek Kalau Luka Robek Berarti Harus Dieting Itu Menyebabkan Berkurangnya Baik Fungsi Motorik Sensorik Psikologis Kalau Terjadi Seperti Itu Namanya Moderat Dikasih Nilai 3 Kemudian Yang Ke 4 Mayor Jika Cideranya Luas Atau Berat Misalnya Terjadi Kecacatan Sampai Lumpuh Atau Kehilangan Fungsi Motorik Sensorik Psikologis Kalau Seperti Itu Namanya Cidera Yang Luas Itu Mayor Dikasih Nilai 4 Kemudian Kalau 5 Itu Namanya Katastropik Bila Bila Terjadi Kematian Jadi Kalau Dampaknya Menyebabkan Kematian Bapak Ibu Bernilai 5 Caranya Mengisi Dampak Di kolom 5 Kemudian Yang kolom Yang ke 6 Adalah Probabilitas Ini Frekuensi Bagaimana Caranya Mengisi Frekuensi Ini Tingkatnya Sama Ada Tingkat 1 2 3 4 Dan 5 Sama Tingkat 1 Itu Sangat Jarang Tingkat 2 Itu Jarang Tingkat 3 Itu Cukup Atau Mungkin Tingkat 4 Itu Sering Yang 5 Itu Sangat Sering Dikatakan Sangat Jarang Jika Kejadian Itu 5 Tahun Baru Terjadi Sekali Dikatakan Jarang Jika Kejadian Itu Antara 2 Sampai 5 Tahun Baru Terjadi Sekali Dikatakan Mungkin Atau Sedang Itu Jika Dalam 1 Sampai 2 Tahun Terjadi Sekali Dikatakan Sering Ini 4 Jika Dalam 1 Tahun Terjadi Beberapa Kali Kemudian Dikatakan Sangat Sering Itu Jika Tiap Minggu Atau Tiap Bulan Terjadi Beberapa Kali Itu Yang Dimaksud Probabilitas Atau Frekuensi Nanti Bapak Ibu Mengisinya Pakai Angka Ini 1 2 3 4 Dan 5 Ini Adalah Cara Mengisi Probabilitas Nanti Diisikan Di Kolom Nomor 6 Baik Berikutnya Yang Di Kolom Ketujuh Kolom Ketujuh Ini Adalah Kontrolabilitas Ini Menggunakan Ini Sama Tingkat Risikonya Ini Diberi Angka 1 2 3 4 5 1 Namanya Solid Kemudian 2 Namanya Good Kemudian 3 Namanya Fair Kemudian 4 4 Kemudian 5 Non Kapan Diberi Nilai 1 Jika Ini Deskripsinya Peraturannya Peraturannya Fasilitasnya Ada Dan Dilaksanakan Jadi Peraturannya Ada SOP Fasilitasnya Juga Ada Dan Dilaksanakan Maka Tingkat Risikonya Tingkat Kontrolnya Itu 1 Kemudian Jika Peraturannya Ada SOP Fasilitasnya Ada Tapi Tidak Selalu Dilaksanakan Nanti Tingkat Kontrolnya Kita Beri Nilai 2 Kemudian Jika Peraturannya Ada Fasilitasnya Ada Tapi Tidak Dilaksanakan Hanya Dibuat SOP Dibuat Fasilitas Ada Tapi Tidak Dilaksanakan Itu Tingkat Kontrolnya 3 Kemudian Yang Keempat Jika Peraturannya Ada Fasilitasnya Tidak Ada Dan Tidak Dilaksanakan Jadi Hanya Ada SOP Kalau Hanya Ada SOP Maka Tingkat Risiko Itu 4 Kemudian Kalau Yang 5 Itu Ya Tidak Ada Peraturan Tidak Ada Fasilitas Tidak Dilaksanakan Jadi Tidak Semua Itu Tingkat Risikonya 5 Jadi Ini Bapak Ibu Caranya Mengisi Kontrolabilitas Di kolom Yang Ketujuh Nanti Menggunakan Ini Nanti Bapak Ibu Pelajari Pelan-pelan Supaya Bisa Mengisi Kolom 7 Menggunakan Bagian Ini Nah Sekarang Bagaimana Contoh Mengisi Profil Risikonya Jadi Tadi Sudah Disebutkan Bapak Ibu Sudah Dijelaskan Nanti Kalau Nomor Satu Ini Nomor Urut Jadi Nanti Ini Sebanyak Ditulis Sebanyak Risiko Yang Bapak Ibu Buat Ini Kolom Nomor Nomor Urut Kemudian Kolom Kedua Tentang Kategori Risikonya Ditulis Disini Kemudian Yang Ketiga Pernyataan Risiko Ditulis Disini Akar Masalahnya Ditulis Disini Kemudian Dampaknya Dikasih Apa Angka Ditulis Disini Kemudian Probabilitasnya Ditulis Disini Kemudian Kontrolabilitenya Ditulis Disini Terus Scoring Scoring Ini Merupakan Perkalian Dampak Probabilitas Dan Kontrolabilitas Atau Kolom 5 Dikali Kolom 6 Kali Kolom 7 Ini Nanti Ditulis Disini Kemudian Ranking 9 Ditulis Disini Kita Berikan Contoh Caranya Menulis Profilnya Ini Nomornya Nomor Urut Misalnya Nomor 1 Kemudian Kategori Risikonya Apa Ditentukan Disini Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Antara 1 Sampai 7 Kita Berikan Contoh Kategori Risikonya Adalah Risiko Kepatuan Ini Risiko Kepatuan Kemudian Pernyataan Risikonya Apa Yang Menggunakan Tadi Karena Mungkin Dan Sehingga Menggunakan Itu Karena Mungkin Sehingga Menggunakan Ini Contohnya Karena Ketersediaan Handsrap Di ruang Rawat Inap Terbatas Mungkin 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 Tenaga Mungkin Tenaga Kesehatan Tidak Melakukan Kebersihan Tangan Sehingga Angka Kejadian Infeksi Mungkin Meningkat Begini Bapak Ibu Cara Menggunakan Cara Menulis Pernyataan Risiko Menggunakan Kata Karena Mungkin Dan Sehingga Kemudian Setelah Pernyataan Risiko Dicari Akar Masalahnya Jadi Handsrap Di ruang Rawat Terbatas Akar Masalahnya Apa Ditulis Di sini Akar Masalah Dicari Dengan Fishbone Diagram Ketemu Misalnya Anggarannya Turun Terlambat Jadi Akarnya Akar Masalahnya Handsrap Terbatas Karena Anggaran Turun Terlambat Jadi Ini Akar Masalah Kemudian Dampaknya Bagaimana Kalau itu Terjadi Dampaknya Kita Beri nilai Di sini Misalnya Kita Beri nilai 3 Kemudian Probabilitasnya Frekuensinya Berapa Per tahun Kita Tulis Di sini Misalnya Kita Beri Contoh Misalnya 4 Kemudian Kontrolitasnya Mengontrolnya Bagaimana SOP Ada Fasilitasnya Ada Dilaksanakan Tentu Nggak Dinilai Di sini Misalnya Kita Beri Nilai 2 Kemudian 3 Dikali 4 Dikali 2 Itu Menjadi Scoring 3 Kali 4 Kali 2 Itu Ketemu 24 Berarti Ini Scoringnya 24 Kemudian Ini Di Ranking Kita Beri contoh Rankingnya 2 Jadi Ranking 2 Dibandingkan Dengan Risiko Yang Lain Ini Contoh Untuk Pengisian Profil Risiko Yang Pertama Jadi Begini Bapak Ibu Cara Mengisinya Untuk Lebih Jelasnya Kita Beri Contoh Lagi Mengisi Profil Yang Kedua Profil Risiko Yang Kedua Baik Kita Isi Yang Kedua Kita Balai Dari Nomor Nya Berarti Ini Nomor 2 Tadi Kan Nomor 1 Ini Nomor 2 Kemudian Kategori Risiko Ini Apa Ditulis Di Sini Kita Beri Contoh Misalnya Ini Risiko Kebijakan Kemudian Pernyataan Risiko Ditulis Ini Pernyataan Risiko Ditulis Dengan Kata Itu Tadi Karena Mungkin Sebab Jadi Karena Mungkin Sebab Jadi Ini Karena Belum Dibuat SOP Identifikasi Pasien Mungkin Tenaga Kesehatan Tidak Melakukan Identifikasi Pasien Sehingga Dapat Terjadi Kesalahan Pemberian Obat Jadi Begini Bapak Ibu Cara Menulis Pernyataan Risiko Harus Menggunakan Karena Mungkin Dan Sehingga Jadi Saya ulang Karena Belum Dibuat SOP Identifikasi Pasien Mungkin Tenaga Kesehatan Tidak Melakukan Identifikasi Pasien Sehingga Dapat Terjadi Kesalahan Pemberian Obat Ini Adalah Pernyataan Risiko Yang Kedua Kemudian SOP Tidak Dibuat Ini Kenapa Dicari Akar Masalahnya Dengan Fishbone Kalau sudah Ketemu Ditulis Disini Kita Beri contoh Adalah Petugas Tidak Paham Membuat Membuat SoP Jadi Petugas Petugas Baru Tidak Paham Cara Membuat SOP Sehingga SOP Tidak Dibuat Ternyata Itu Masalahnya Nah Kalau Risiko Ini Dampaknya Apa Ditulis Disini Kita Beri contoh Adalah Dampaknya Kita Beri Angka 4 Probabilitas Itu Frekuensi Ditulis Disini Kita Beri contoh Angkanya 3 Kemudian Kontrolabilitas SOP Perasarananya Dikerjakan Tidak Ditulis Disini Kita Beri contoh 3 Nah Ini Kemudian 4 Kali 3 Kali 3 Menjadi Scoring Disini Scoring Misalnya 36 4 Kali 3 Kali 3 36 Ini Dibanding Yang Sebelumnya Scoring 24 Berarti Ranking Disini Ranking 1 Jadi Kalau Kita Membuat 2 Profil Risiko Berarti Ini Yang Nomor 1 Karena 36 Yang Scoring Berikutnya Angkanya 24 Jadi Begini Bapak Ibu Caranya Membuat Profil Risiko Sudah Kita Berikan Contoh Mudah Anda Bapak Ibu Paham Dan Bisa Membuat Profil Risiko Di Fase Angkes Masing Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jika Video Ini Bapak Ibu Anggap Baik Jangan Lupa Beri Like Dan Bapak Ibu Jangan Lupa Untuk Subscribe Agar Bapak Ibu Tidak Ketinggalan Kalau Kami Meng Upload Video Yang Baru Dan Kalau Ada Sesuatu Yang Kurang Jelas Tolong Ditulis Di Komen Youtube Dan Dan Juga Bapak 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 Pengen Dibuatkan Materi Sesuai Yang Diharapkan Juga Menulis Di Komen Kemudian Yang Terakhir Bantu Share Video Ini Kepada Saudara Kita Yang Lain Agar Saudara Kita Yang Lain Itu Ikut Menikmati Manfaat Dari Video Ini Lebih Kurangnya Saya Mohon Maaf Mari Kita Akhiri Tutorial Kali Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh